Apa sebenarnya yang menjadi istimewa pada Hari Ibu? Hari Ibu ternyata jadi mementum perjuangan perempuan untuk kebangkitan bangsa. Berawal dari perjuangan perempuan untuk membela tanah air, hingga ditutup dengan Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung pada tahun 1938. Akhirnya, 22 Desember sah ditetapkan sebagai Hari Ibu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan, Hari Ibu jadi kesempatan penting untuk menemukan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemenpan menunjuk Fatmawati sebagai sosok kunci pada peringatan Hari Ibu ke-94 tahun ini. Beliau dianggap sosok perempuan luar biasa, apalagi perannya dalam proses kemerdekaan. Dirinya rela menjahit bendera merah putih seukuran 2x3 meter dalam waktu 2 hari, meskipun kondisinya sedang hamil. Luar biasa kan? Momen perayaan Hari Ibu dirayakan bermacam cara, mulai dari memberi hadiah sampai memberikan ucapan selamat Hari Ibu. Nah, kalau versi kawan inilah, bagaimana merayakan Hari Ibu kali ini? Tulis di kolom komentar ya!